Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menganggap Jokowi mempunyai peran penting dalam penentuan sosok Cawapres Ganjar Pranowo. Hal ini dibeberkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said mengatakan jika Jokowi merupakan anak ideologis dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang paling berhasil. Penting banget, penting sekali karena Bapak Jokowi adalah anak ideologisnya yang paling berhasil. Menurut Said, Jokowi sebagai kader PDIP yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Megawati dalam keputusan-keputusan penting. Masa Presiden Jokowi dalam konteks sebagai kader par-parai akan ditinggal. Padahal berhasil. Siapa yang nyatakan berhasil? Publik. Ukuran keberhasilan kan bukan subjektivitas kami. Iya dong. Publik mengakui, masyarakat mengakui keberhasilan Bapak Presiden. Masa gak akan diajak bicara kebangetan juga. Seakan-akan ibu otoriter, semaunya, seminah-minah. Kalau itu dilakukan oleh seorang ibu Megawati Soekarno Putri. Said menyebut jika kader-kader seperti dirinya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hingga Ketua DPP PDIP Bambang Pacul saja diajak bicara oleh Megawati terkait Cawapres Ganjar. Nah, jika mereka saja dilibatkan, maka Jokowi sebagai kader PDIP yang terbaik tentu tidak mungkin dilewatkan. Ayolah, yang bener aja kita ini gitu loh. Sehingga memang penting banget, penting sekali. Sehingga bagian utuh dari setiap keputusan ibu sebagai ketua umum. Terima kasih telah menonton!